Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo resmi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM pertanggal 30 Desember 2022 lalu. Meski sudah dicabut, Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh, Kota Proboligo, tetap menyiagakan 18 ruang isolasi bertekanan negatif. Dalam instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 50 dan 51 tahun 2022, resmi mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Dengan demikian, tidak ada lagi pembatasan kerumunan dalam kegiatan masyarakat. Namun, Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Saleh, Kota Proboligo, tetap menyiagakan 18 ruang isolasi bertekanan negatif. 18 kamar ini bertekanan negatif mencapai 15 hidro bisa membunuh perkembang biakan virus, terutama virus COVID-19. Ada sejumlah fasilitas di dalamnya, mulai CCTV, televisi, musik MP3, hingga adanya jaringan internet. Nantinya, udara kotor yang membawa virus akan masuk ke saluran cerobong yang akan dilakukan beberapa kali penyaringan dan pembakaran. Pada saat udara yang keluar sudah benar-benar aman dan virus mati. Alat pembuangan udara kotor ini beberapa penyaringan, meliputi HEPA filter, UV filter, dan penyaring udara. UV filter bisa membunuh virus atau bakteri yang sangat kecil melalui pemanasan suhu udara. Di setiap atap pintu kamar, terdapat alat untuk mengukur udara, mencapai 15 hidro atau bertekanan negatif. Saat ini, dengan COVID-19 yang tidak ada, maka kita mulai mengfungsikan untuk pasien-pasien dengan gangguan penampasan terhadap ini. Jadi semacam isolasi, mungkin rumah sakit terima dan setelah ada COVID-19 ini, kita sudah menyakitkan. Jadi sehingga untuk pasien-pasien yang dikisipan hormoni, gangguan-gangguan respirasi, kita lalu di sini. Dan setelah wanya, kita sama dengan pasien-pasien COVID-19 ini. Yang menunggu, kalau pasien-pasien kan tidak boleh ditunggu. Kalau penampunan ini, boleh kita tunggu. Tetapi satu orang dengan mengindahkan APD yang banyak. Dari data Dinas Kesehatan Kota Probolinggo pada tanggal 12 Januari 2023, tidak ada warga terkonfirmasi COVID-19. Hanya saja pola hidup bersih dan sehat tetap harus dijaga. Terima kasih telah menonton!